Intro Satreskrim Polres Batubara, Unit Tipiter lakukan cek PKP terkait adanya laporan warga dugaan penyerobotan tanah di Kelurahan Pangkalan Dobek Baru kecamatan Medang Deras, Batubara, Sumatera Utara Muhammad Saipul melaporkan tiga orang yakni Atan, Herman Bede, dan Kamarlan yang sebelumnya kasus yang sama telah dilaporkan dan di Pengadilan Negeri Asahan dimenangkan oleh pihak terlapor Sempat terjadi adu mulut antara pihak pelapor dan terlapor pada saat dilakukan pengukuran letak tanah dan batas objek tanah namun tidak terjadi tindak kekerasan Menurut Kanit Tipiter Ibda B. Desitorus tim penyidik Satreskrim Polres Batubara melakukan penyelidikan di lokasi objek perkara atas laporan dugaan tindak pidana menduduki tanah tanpa hak dan melakukan penyerobotan Satreskrim Polres Batubara segera memeriksa saksi-saksi batas jiran tetangga dan selanjutnya akan digelar perkara secara eksternal pihak terlapor merasa tidak melakukan penyerobotan tanah karena mereka membeli tanah lengkap dengan surat tanah yang sah Hari ini kami dari penyidik Satreskrim Polres Batubara melakukan pengecekan di lokasi yang menjadi objek perkara terkait adanya pelaporan dugaan tindak pidana menduduki lahan tanpa hak dan melakukan penyerobotan lahan yang dengan pelapor Pak Muhammad Saipul dengan terlapornya itu yaitu Pak Atan dan Pak Herman Bede dan Kamerlan yang berlokasi di Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Tras, Kabupaten Batubara sesuai dengan surat yang kita peroleh itu dibagi menjadi tiga surat milik pelapor masing-masing luasnya berbeda-beda ada 2.000 meter sampai dengan 6.000 meter persegi Dari Batubara, Sumatera Utara Soleh Pelka, Tri Brata TV Salam Tri Brata